Sementara itu pemesah, Wali Kota Medan Jumai Eldin tetap tidak mau mengakui bahwa ketelambatan pembayaran gaji tenaga honor bukan karena kelalaian pihak rumah sakit Peringadi Medan. Jumai Eldin beralasan, RSUD Peringadi Medan ini telah berstatus badan layanan umum sehingga seluruh biaya kebutuhan rumah sakit, termasuk gaji honor dikelola pihak rumah sakit dan tidak lagi dari APBD Kota Medan. Wali Kota Medan Jumai Eldin mengatakan hal itu usai mendampingi Menteri Kesehatan RI Nila Juhita Muluk pada hari ulang tahun Rumah Sakit Umum Dr. Peringadi Medan ke 90 Senin Siang. Menurut Wali Kota Medan, masalah keterlambatan pembayaran gaji ratusan tenaga honor disebabkan keterlambatan pembayaran tagihan biaya perawatan pasien dari BPJS Medan kepada pihak Rumah Sakit Peringadi Medan. Wali Kota Medan Jumai Eldin tetap tidak mau mengakui bahwa keterlambatan pembayaran gaji para tenaga honor bukan karena kelalaian pihak Rumah Sakit Peringadi Medan. Jumai Eldin beralasan Rumah Sakit Umum Daerah Peringadi saat ini telah berstatus badan layanan umum atau BLU, sehingga seluruh biaya kebutuhan rumah sakit termasuk gaji tenaga honor dikelola pihak Rumah Sakit dan tidak lagi dari APBD Kota Medan. Tidak ada kapasitasnya, tidak ada lagi kaitan dengan itu. Wali, saat ini ada ratusan honor di sini yang belum menerima gaji 3 bulan apat. Ya, ini kan KPB, ini kan Rumah Sakit Peringadi ini sudah ada BLU, jadi seluruh biaya dikelola oleh rumah sakit ini sendiri. Nah, memang ada kendala untuk membayar, karena memang ada tersanggut dari BPJS, mereka belum membayarkan kepada Peringadi ini. Sehingga mungkin ini akan menjadikan solusi yang terbaik, apa yang harus kita lakukan, karena Peringadi sendiri sudah beberapa kali sebelum pada pembayaran dari BPJS itu. Kalau Pemko sendiri ada mensubsidi nggak Pak ya? Itu ada, tidak dengan itu lagi, mensubsidi dengan mungkin Alkes dan lain sebagainya, tapi tidak dengan kebiasaan lain. Wali Kota Medan meminta BPJS agar segera menyelesaikan kewajibannya, sehingga pihak Rumah Sakit dapat menyelesaikan gaji para tenaga honor, selama 4 bulan dia belum dibayarkan. Dari Medan, Depis Karmoy, Ainews melaporkan. Dari Medan, Depis Karmoy, Ainews melaporkan.